Menurut saya mempunyai inovasi terbaru itu membuat kalian berbeda dari yang lain dan jangan takut untuk berbeda dari yang lain karena siapa tahu perbedaan itu akan memberikan nilai positif dan bisa dilirik oleh masyarakat luas. Halo, saya Dr. Ayu Widya, saya adalah dokter dermatologi estetik. Hari ini saya sedang melakukan pemotretan bersama High End Magazine. Dunia kecantikan itu berarti sangat kompleks sebenarnya ya, tetapi di sini selama saya menjadi dokter estetik dermatologi, tujuan saya adalah bagaimana seorang wanita itu tampil cantik, elegan, awet muda, dan tidak terlalu too much. Kecantikan ini tidak hanya berasal dari apa yang kita lihat dari luar, tetapi kecantikan adalah sesuatu yang dipancarkan secara psikologi dari dalam. Bagaimana tingkat stres seorang perempuan itu juga mempengaruhi tampilan dari luar kulit dan kecantikan wanita yang ada di luar sana, seperti itu menurut saya. Kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai seorang dokter dermatologi estetik yang bekerja ya setiap hari ya, hampir setiap hari. Tetapi belakangan ini saya lagi dan senang menggeluti Kongres Internasional dan Workshop Internasional yang berbau steam cell terapi, karena menurut saya sudah saatnya kita mengenal steam cell terapi dari human terapi kembali ke tubuh manusia, bukan dari hewan ataupun tanam-tanaman, seperti itu. Widya estetik itu sebenarnya awal mulanya saya hanya praktek di satu ruangan, yaitu di ruang tamu waktu itu, dan saya hanya mempunyai satu bed. Kemudian Widya estetik berkembang dari mulut ke mulut. Widya estetik saya bangun karena memang menonjolkan kualitas, bukan kuantitas ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan kualitas dan mempunyai inovasi terbaru dalam dunia dermatologi estetik yang memang berbeda dari klinik-klinik yang lain. Widya estetik sekarang mempunyai sekitar 30 bed, dari awalnya cuma satu bed di ruang tamu. Menurut saya mempunyai inovasi terbaru itu membuat kalian berbeda dari yang lain, dan jangan takut untuk berbeda dari yang lain karena siapa tahu perbedaan itu akan memberikan nilai positif dan bisa dilirik oleh masyarakat luas. Yes, yang terbaru saya menciptakan Luxury Booster Treatment, di mana Luxury ini saya ciptakan ternyata kita mempunyai obat-obatan yang sangat bagus di Indonesia yang sudah berbepoms. Luxury Booster ini saya gunakan untuk pasien-pasien yang ingin glowing instant, kemudian pasien-pasien yang punya plaque yang sangat tebal, pasien post insulin, insulin itu adalah biasanya digunakan untuk pasien pengobatan kencing manis, pasien-pasien yang post kemoterapi cancer pada ibu-ibu, karena mereka mempunyai flek biasanya hampir 80-90%. Luxury Treatment ini sangat aman untuk semua kalangan di atas 20 tahun, bahkan minimal efek samping, jadi tidak ada efek samping UDM atau bentol-bentolnya terlalu lama seperti itu. Yang kedua adalah kita mempunyai placenta skin. Placenta skin adalah treatment awet muda yang saya gunakan dari umbilicord steam cell. Umbilicord steam cell adalah, mungkin kalau di Indonesia kalian lebih mengenalnya itu tembuni bayi ya, tembuni bayi yang biasanya dibuang, nah sekarang di Jerman dikembangkan dengan placenta skin. Placenta skin ini baru pertama kali di Indonesia dan itu hanya ada di WDA Esthetic Clinic yang saya bawa. Placenta skin ini membuat kulit kalian kencang, awet muda, tanpa benang dan botok. Jadi yang mau awet muda dan takut untuk botok dan benang, kalian bisa mencoba untuk placenta skin. Untuk teknik benang, kemudian botok, filler, menurut saya masih tetap sama, tetapi sekarang kita ada namanya All Face Lifting, jadi semuanya kita menggunakan tarik benang. Bagi ibu-ibu yang dia takut sekali akan operasi plastik, kita ada namanya All Reconstruction Face Lifting, jadi semuanya menggunakan benang dan dia aman. Kedepannya menurut saya ini adalah luar biasa, tetapi ingat saya ingin memberikan sedikit warning terhadap dokter-dokter estetik, bekerjalah sesuai dengan kompetensi, jangan melakukan kompetensi lain yang di luar kompetensi Anda. Mungkin kalian paham apa yang saya maksudkan. Banyak sekarang dokter-dokter estetik yang melakukan bedah plastik, pembelahan bawah mata, kemudian Face Lifting dengan pembelahan dan sistem jahit. Menurut saya adalah itu kompetensi bedah plastik. Kita dokter estetik harus bekerja sesuai kompetensinya, tidak di luar itu. Jadi kita saling menghormati, itu akan membuat hubungan antara sesama dokter dan sejauh saling bekerja sama. Saya tetap akan mendalami itu, kenapa steam cell ini autologus, atau mungkin di artikel kalian juga membaca tentang biofiller. Biofiller adalah filler yang saya buat dari tubuh pasien, yaitu blood atau darah yang saya bekukan menjadi lemak. Itu bisa digunakan untuk pengisian semelan, kantong mata, jauh lain, yang sehingga ke depannya dari tubuh pasien sendiri, yang kita kembangkan dan kita proses, itu bisa menggantikan efek dari filler, yang dimana filler dan stimulasi kolagen sekarang banyak menimbulkan efek samping seperti granuloma, penumpukan, terlalu berlebihan. Mungkin kalian bisa melihat, muka pasien yang hidungnya kayak meleber. Jadi menurut saya, biofiller, steam cell therapy akan saya gunakan untuk pengisian seperti kantong mata, semelan, memperbaiki skin quality. Jadi dari tubuh manusia, itu akan sangat bisa kembali ke tubuh manusia dan terjadi regenerasi selnya lebih bagus. Itu yang saya ingin kembangkan, dimana Indonesia sudah harus mengikuti tren-tren di luar negeri dengan catatan mempunyai laboratorium yang memang bisa diesahkan oleh kementerian nantinya. Terus terang, saya tidak pernah junuh, karena menurut saya, waktu saya itu kongres, itu adalah waktu saya untuk istirahat. Jadi saya memang bekerja full 1x7 hari, jadi setiap hari saya bekerja. Dan waktu saya untuk kongres adalah waktu saya untuk belajar dan liburan. Jadi di situ saya tidak pernah jenuh, karena saya adalah tipe dokter, kalau misalnya saya sudah pernah belajar di kelas A, itu saya tidak akan mau itu lagi. Saya harus mencari yang baru. Apa nih yang baru lagi? Jadi sehingga kita tidak mau noton itu-itu saja. Seperti itu. Harapan saya untuk dermatologi estetik dulu adalah semoga suatu saat Indonesia lebih bisa mengembangkan steam cell terapi di Indonesia, karena steam cell terapi ini bagus untuk pengobatan kencing manis, struk osteoartritis, autoimun, bahkan HIV di Jerman. Jadi harapan saya Indonesia lebih membuka diri, sehingga umbilikort atau placenta bayi tidak hanya ditimbun tetapi bisa digunakan untuk pengobatan di dalam satu keluarga. Seperti itu. Harapan berikutnya untuk diri saya sendiri, semoga saya bisa membagi dan memanajemen waktu lebih baik lagi, sehingga antara karir dan keluarga itu bisa jadi balance. Dan ingat, seorang wanita sukses bukan seorang wanita yang mempunyai karir paling tinggi, tapi seorang wanita yang sukses adalah bisa mempunyai keluarga yang bahagia dan utuh. Benar tidak? Terima kasih. Terima kasih.